teman-teman apa namanya subnautica ya below zero oke ini gua sudah namanya sukses menjadi penyelam yang kandal teman-teman mantap gua udah bikin namanya pot gua udah bikin namanya banyak banget senjata-senjata dan namanya item-item jadi kita sekarang nyantuh ya teman-teman ya tinggal kita bakal mungkin bakal nambung buat bikin base teman-teman base ya kita bakal bikin base ya nanti kita bikin room-room ya kita cuman gua bingung ini bikin itu harus di bawah atau di atas laut dah kalau misalnya atas laut kita harusnya ada yang namanya tempat dulu kalau gitu ya kita harusnya tempat yang namanya kayak bongkaan-bongkaan es di atas agar kita bisa namanya membuat itu base ya base bukan underwater base tapi yang namanya upper water base ya jadi di daratan cuy kayaknya nggak bisa ya kalau kita bikin ini ya tapi ini gua gua banyak banget nama titanium teman-teman gua udah kumpulin buat bikin namanya base tapi karena gua sekarang kamu bikin base dulu kita bakal pergi yang namanya ke sana pilot last now position jadi itu adalah orang kedua yang kita temuin di planet ini teman-teman jadi ternyata gua kira cuman gua doang orang di sini ya orang pertama gitu ya nyata-nyata lagi cuman manusia kedua ya lagi aja biar cepet ya gila gua udah bikin kapal selam mantep betah kita menjelajah aduh nabrak woy kita menjelajah ini laut dengan kapal selam lebih cepat teman-teman dan kita kalau kok diper ke underwater ke diper kepalung laut seperti kita akan santui ya teman-teman tekanan lautnya tidak akan berpengaruh terlalu kepada kita ya berpengaruh sih tapi sepertinya tidak akan terlalu yang namanya menyakitkan ya karena kita kalau bernapas di bawah permukaan laut di 200 meter lebih ke bawah itu akan terasa kampret eh eh di sini setau gua tuh ada monster laut gede banget teman-teman sekitar sini nih gua pernah ketemu di sini kampretos bukan dia ya ada lagi gede banget teman-teman sumpah kampret gua sekali ketemu dimakan anjir meninggoy meninggoy cuy malus gua sini ada nih cuman lagi nggak ada orangnya kayaknya baguslah loe loe salah jalan kayaknya gua shit man kita ada dimana guys my lord berbahaya nih tempat buh gila mantep petekalan airnya cuy ini apa ini wewe nabrak nabrak eh mabok mabok awas nih melduk nih melduk ini kampret ini mengandung zat metana cuy bisa meledak aja sepatu suaranya tuh teman-teman ah bukan ada gede banget ke ikan lele lele dia dia ber berkumis guys berkumis terus sudah berkumis apa tuh namanya itu astronauticals vessel name Mercury 2 apa tadi tuh astronauticals no kan gua bilang apa kampret banyak monster di sini guys eh bukan deh ini paus ya nggak berbahaya guys ini paus kayaknya seolah gua pernah ketemu paus well iya bukan sih apa beda Oh iya paus teman-teman Oh my Lord kita dimana guys gelap ini tadi lo ini mana dah Oh bisa terbuka dalam cuy gila nih orang tempat apa ini guys kubur pertama kali ke tempat ini sepertinya disini banyak item-item yang rare ya tapi kita bakal pergi ke bawah laut sana Oh shit man gelap sekali guys Oh my Lord apa itu wadah wadah kreken kreken Oh ah shit man dia cuman nyampe masih masih 150 meter dia nggak bisa lebih dari 150 meter tekanan laut cuy gue tinggal di sini kali ya tapi ntar gua ngeri ilang dah halo halo God tunggu situ ya kumpret ilang nanti ini alamak apa itu Hai apa ini mahluk baru ini jangan-jangan ikan hiu guys mana last pilot annaun di sini tapi saya tidak melihat ada pilot aduh kampret dah dah kampret bedah gak keliatan gimana dah kita kayaknya harus balik aduh kelamaan guys kampret gue lupa kalau kita punya ginian kayaknya kita dikejar deh bukan kita dikejarkan untung kita udah masuk naik 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 ke atas kita gak bisa lebih dari 150 meter oh my lord kesetrum what the heck mati cuy disetrum anjir alamak disetrum kampret wah elah ganggu aja tuh orang bukan orang sih ada gue bawah laut lagi guys ini yang gue suka guys lili pet root ayolah scan lama banget ini gue butuh uh banyak makhluk-makhluk berair baru guys oh my lord apa ini ultra capacity tank mantap saya bisa namanya bernafas lebih lama lagi pertanyaan saya disini saya bernafas dengan apa guys anjay anjay aduh salah saya harus pakai ginian lama gak kalau jalan biasa apa nih wah ruby ruby anjir dapet ruby gue lama 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 banget deh ah kesel gue ini tugel mapnya matiin aja gelap oh my lord guys where 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 are we guys oh shit dalam sekali ini 200 meter di bawah permukaan laut di gua bawah laut guys banyak banget makhluk-makhluk yang berbeda dari yang biasanya guys ruby mantap nih ruby kayaknya bakal rare item nih ruby ya sabar pak ini gak ada oksigen masalah disini ya man aduh apa itu anjir apa itu woy oh itu makhluk hidup anjir apa itu itu patrick patrick tolong patrick bodat itu apa sih kampret kampret sumpah guys aduh we need oksigen tolong saya butuh apa nih apa nih what the fuck is this arkitek artefak kok malah nemunya artefak anjir bukan saya mau mencari pilot bos bukan artefak alamah guys malah nemunya artefak anjir masalah kita cuma satu temen-temen oksigen anjir oksigen kita abis mulu dah keselesaian woy ini ini oksigen sabar sabar ini aduh bye-bye nyelam 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 ke bawah laut nyelam 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 ke bawah laut nyelam 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 ke bawah laut gak bisa dikejar masih dikejar masih dikejar Saya tidak menemukan Yang namanya Tanda-tanda kehidupan Kita dapat jawaban Kita dapat jawaban Oh shit Ada underwater bass Shit man Ternyata bisa kita bikin bass Di dalam laut ya teman-teman Bukira gak bisa teman-teman I'm not with Altera Teman-teman Kita nemu bass Underwater bass My lord Udah karatan What the heck Cara masuknya gimana Gak bisa itu kaca Saya butuh makanan Sumpah Saya udah makan Tapi saya sekarang butuh minum Ini masuknya dari mana Hey tolong Saya tidak bisa masuk Bisa di-scan Di-scan-nya doang Monopoly Lightroom dong Fragment Entah dulu Anjir dah Kampret bedah Oksigen aku habis muda Ambil oksigen guys My lord Gak oksigen Tadi saya yang mau oksigen Dimana Help help Itu help 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 Oh nonononononono Oh, lepas banget cuy. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Di mana? Ini gua udah masuk. Masuknya gimana ya? Disini sih harusnya masuk. Aduh. Kesel saya oksigen habis lagi. Eh, habis. Oksigen saya habis. Ah. Oke. Kita spawn ada di yang namanya seed rock ya. Kita udah nyimpen itu namanya dropout beacon. Jadi santui kita udah tahu posisinya ada di mana teman-teman. Kita tinggal kesan aja di dropout beacon tadi. Dan mungkin next time gua bakasin lagi. Yang penting kita udah tahu tempatnya underwater base ya. Itu ada orang kedua selain kita di planet ini teman-teman. Next time. Kita akan petualan lagi. Thank you adamantan teman-teman gujizuri teman-teman. Bye. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let them tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bullcrap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn track and satellite tower instead of barging into my sea base. Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction. And suddenly, there were vast jaws rising out of the water towards me. It had taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least. Enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and three liters of water. At least I wasn't gonna die of exhaustion. Now, those Reapers, they're practically all muscle. But there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. And I didn't have much. But I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. I had to ration fires. But as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's ribcage. Let's go. Let's get finished. Let's go. Let's get off this knife. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. F tanto. Let's go. Let's go. Let's go.